Karir problem number eight, you think karir is about going up? Nggak, nggak bisa dipungkiri bahwa setiap kali ngobrol sama orang bicara soal pekerjaan kalau ngomongin karir itu mereka akan bilang ini gimana gue bisa jadi on top, being on top is everything kalau sekarang lo bukan siapa-siapa, rumah-rumah Momogi, tahun depan lo jadi asisten rumah Momogi tahun depan lagi lo jadi head rumah Momogi, terus-terusnya akhirnya lo jadi vice president, terus lo jadi CEO bukan karir itu, bukan itu, itu namanya jenjang pekerjaan, tapi bukan menggambarkan proses karir karena proses karir itu bisa artinya lo ke kanan, lo ke kiri, lo dapat tanggung jawab berbeda di posisi sama mungkin sekali lo bisa turun, turun itu apakah artinya satu hal yang buruk? ya tergantung dari sudut pandang mana, kalau hidup lo cuma ngeliat going up itu lebih baik artinya pada saat lo tidak mendapatkan up tapi mendapatkan down, lo marah-marah, lo tidak bersyukur lo mengatakan bahwa I don't deserve this, kenapa ini terjadi di gue? ya gak bisa kayak gitu, yang harus diperhatikan, kalau masih ingat medium mekanisme membahas karir ada salah satunya bagaimana melihat keselarasan karir dalam hidup lo ngebayang gak, kalau ada satu keluarga si bapak itu tadinya CEO, dia gak pernah punya waktu untuk anaknya bahkan anaknya pun manggil dia mungkin om, karena saking jarangnya pulang ke rumah terus dia ngeliat istrinya sakit, dan dia merasa bahwa selama ini dia tinggal akhirnya dia memilih untuk meninggalkan apapun yang dia kerjakan ataupun dia memilih untuk kerja di rumah, dan dia mendampingi istrinya apakah itu merupakan kemunduran? apakah itu bentuk ketidaksuksesan? jadi hati-hati, apakah saat seorang ibu, dia tadinya pekerjaannya moncar banget udah dipercaya satu divisi tertentu terus kemudian dia hamil, dan dia mengatakan begini saya akan mengutamakan anak ini kenapa? karena itu pilihan saya dan itu yang mungkin dipilihkan oleh seorang pencipta untuk saya sehingga saya memilih untuk bekerja di rumah, dan karena dia bekerja di rumah dia gak bisa menjalankan posisi yang sebelumnya dia jalankan bener gak? dan akhirnya dia lengser bukan karena dia bodoh, bukan karena dia gak berhasil karena dia mempunyai pilihan lain yang dipilih secara sadar apakah lo atau gue punya hak untuk mengatakan bahwa bego nih perempuan udah dapet begitu banyak peran udah begitu banyak kepercayaan, dilepas bisa jadi yang bego lo sama gue kenapa? karena kita merasa, kita tau apa yang terbaik buat dia yang tau yang terbaik buat lo, yang tau yang terbaik buat gue dan buat siapapun itu hanya sang pencipta masalahnya kita mau dengerin gak? dan karir ini justru tuntunannya adalah bukan untuk menjadi on top di dunia bukan, tapi untuk bisa kembali kepadanya dengan N besar, kepada Allah sang pencipta dengan sumringah, dengan penuh senyum bahwa semua waktu, semua kelebihan yang diberikan kepada lo lo udah manfaatkan secara optimal bayangkan si suami itu tadi yang memilih untuk kemudian mendampingi istrinya dia mendapatkan satu rasa yang gak pernah didapatkan sebelumnya kasih sayang ibu yang memilih untuk seorang petinggi perusahaan yang tadi memilih untuk mengurus anaknya apa yang dia dapatkan? yang dia dapatkan adalah ketenangan kepastian bahwa anaknya itu mendapatkan pola asuh, pola didik yang terbaik dan keluarga itu menurut gue akan barokah sekali jadi hati-hati going up is not the only way going up is just one of many ways dan lo harus melihat apakah itu pilihan lo ini sama sekali bukan mengatakan mereka yang di atas itu buruk atau durjana semua enggak, yang di atas itu punya tanggung jawab lebih besar konsekuensinya dia tidak boleh mengambil pilihan itu atas pilihan dia saja pilihan itu harus diambil atas dukungan atas persetujuan atas doa, blessings dari orang-orang di sekitarnya bayangkan orang-orang hebat di dunia ini yang lebih hebat adalah yang menjaga mereka dari rumah yang memastikan bahwa saat pulang ke rumah mereka menjadi diri mereka sendiri dan itulah esensinya so it's no big deal career is not about going up bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa turun dan semua tempat itu indah asalkan lo menjalankan apa yang diminta oleh sang pencipta Masya Allah Terima kasih telah menonton